Baik, fake finding, netletic, dan juga artikel. Fake finding, artikel. Satu, mitra pengundi gojek mengelerasi maka kerja dengan cara offbeat mematikan aplikasi. Next, perubahan intensif berlakukan di Jabodetabek dan Bandung. Next, sebaiknya 80 persen mitra pengundi gojek mengelerasi maka kerja dengan cara offbeat di Jabodetabek dan Bandung. Next, sejumlah perwadahan mitra driver bertemu dengan biaya gojek pada tanggal 6 Juni 2021, namun tidak mengubahkan hasil apapun. Next, downshelran pers, berita di media sosial mitra pengundi gojek menuntut di GAL, yaitu poin cabutan mengenai keputusan intensif baru. Lalu, Gotoh harus menaati peraturan tentang pemitaan perhitungan biaya jasa mitra dan pengundi. Dan yang terakhir, mendesak pemerintah untuk menegakkan aturan yang berlaku sehingga pusat tidak saling pegang tarif dan promosinya merugikan mitra. Next, VP Corporate Communication Project Audrey P. Petrini menyampaikan bahwa Sen tidak mengubah skema pendapatan atau tarif pokok berjarak tempuh bagi mitra pengundi, kebijakan penyesuaian, dan yang dilakukan terhadap skema insentif. Next, untuk mengantisipasi aksi mogok oleh mitra kusen selama 3 hari, Tokpedia memberi peringatan kepada mitra penjual di platform. Sebagaimana diketahui Gojek dan Tokpedia bergabung menjadi Gotoh. Head of Regional Corporate Affairs Gojek for Central Asia Faham, Mula Warman, mengklaim jika perusahaan Gojek sudah menerapkan sistem untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengundinya. Next, pihak Gojek memberikan perwujudan kesejahteraan melalui PBJS Ketenang Kekerjaan. Next, Gojek juga membantu meningkatkan biaya operasional mitra driver. Di keluarga salah satu contohnya, biasiswa tahunan untuk anak mitra, program swadaya, pemindahan kewirausahaan bersama guru untuk keluarga mitra. Next, berbagai perlindungan yang diberikan kepada mitra. Tidak hanya soal keselamatan kerja di jalan, namun ada tunjangan bagi para mitra driver yang terkena COVID-19 dan tidak bisa bekerja. Next, bahkan selama pandemi Gojek telah memberikan tukunan keputusan dasar untuk mitra driver secara nasional. Oke, disini ada screenshot projek netletik. Ini memakan salah satu tweet dari akun, cuma akun receh. Pemilik akun crying G0 membuat postikan mengenai atitude chat driver, Gojek yang jelek. Lalu, akun adjdsanada mereply tweet dari adnasikin dan anuskan e-mail dan Gojek Indonesia. Tidak berisi keluhan bahwa driver dirugikan dengan sistem Gojek. Akun nasikin yang paham memention akun Gojek karena ada driver yang sedang bingsan dan dibawa ke rumah sakit saat sedang bekerja. Akun adarifnovianto underscore ID membuat postikan mengenai akun jual yang bekerja di luar batas normal. Meripay akun adnasikin dan anuskan e-mail dan Gojek Indonesia. Akun ini membahas mengenai harapan agar Gojeknya dari sistem yang memberatkan pihak driver. Akun adakwayband3 membuat postingan mengenai keluhan dia menjadi sebagai driver yang akunnya tidak menerima orderan. Simpulan, banyaknya keluhan mengenai sistem Gojek saat menyimpan dari sistem poin jam kerja ambiko, sistem bonus yang tidak konsisten, keselamatan mitra yang diabaikan, sistem memaksa mitra kerja selama berjam-jam. Lalu, perlunya sistem Gojek karena sistem saat ini dirasa memberatkan pihak driver. Perlunya perbaikan sistem. Next, driver berharap menambahkan hak-hak kepenuh kekerjaan. Lalu, banyak terjadi masalah penyelesaian masalah dan perlakuan yang kurang baik antara pengemudi dan tuandan. Kedua belah pihak. Next, sentiment agar resistent and athletic. Banyak 3279 sentimen yang terhadap ditemukan dengan kesimpulan. Banyaknya keluhan mengenai sistem Gojek saat ini mulia argol rate banyak tidak jelas, didik order jauh, sistem poin, jam kerja yang ambiko, sistem bonus tidak konsisten, dan keselamatan mitra yang diabaikan. Kita masuk ke visualisasi data. Yang pertama, demografi. Jadi, dengan total arasumber driver yang kita sudah wawancara sebanyak 1034 data yang sudah kami kelola, lalu kita masuk ke data yang pertama, yaitu tahun kelahiran para driver. Ini didominasi sebanyak 45% dari tahun kelahiran 1991-1990. Lalu, untuk rentang pendapatan driver per bulan, didominasi dengan range pendapatan 2-3 juta sebanyak 43%. Lalu, untuk cincang pendidikan terakhir driver, yaitu ini ada SLTA dengan 56%. Lalu, apa saja yang sebenarnya diberikan konsek kepada driver? Yang ini adalah pertama, yaitu fasilitas menunjuk driver. Sebanyak 30% dari total 100% responden menjawab bahwa fasilitas yang mereka dapatkan ialah helm dan diikuti oleh jaket sebanyak 27%. Lalu, apakah sudah puas teknik persisitas yang sudah disediakan? Sebanyak 60% responden menjawab puas dengan selisih yang cukup sedikit, yaitu 10% dengan 40% menjawab kurang puas. Lalu, di mekanisme komplain, untuk pertanyaan, apakah ada mekanisme komplain atau prosedur apabila driver mengalami keberatan terhadap kebijakan perusahaan? Sebanyak 61% responden menjawab ya ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa via gojek menyediakan mekanisme komplain. Lalu, next, pendapatannya, yaitu apakah pendapatannya yang diterima sudah sesuai dengan jam kerja? Yang sudah dilakukan. Dengan selisih yang cukup sedikit, yang disesuaikan 1%, responden menjawab sesuai sebanyak 51% dan belum sesuai sebanyak 49%. Lalu, kita mengambil salah satu kutipan dari seorang driver, sebenarnya agak mesti. Kadang sesuai, kadang enggak. Kalau akun lagi enak, ya sesuai. Lalu, masuk ke pertanyaan atau step-in yang kedua, ini faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan? Lalu, selisih yang cukup sedikit juga, didominasi oleh rating dan rating bekerja sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan. Lalu, sudah berapa besar sih pengaruh rating terhadap pendapatan? Dengan hampir dominan, hampir keseluruhan driver, sebanyak 90% menjawab sangat berpengaruh. Lalu, next, Apakah terdapat jaminan keselamatan untuk driver? Sebanyak 67% responden menjawab iya, ada. Kutipan, kita ambil salah satu kutipan dari driver yang mengatakan ada, tapi sama saja biaya tetap yang ditanggung driver seperti dipotong dianggulannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah driver merasa membutuhkan jaminan keselamatan? 90% responden menjawab iya, membutuhkan. Lalu, jika syarat mendapatkan jaminan keselamatan tersebut, ialah sejaman pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan bahasa Inggris, apakah mereka setuju? Sebanyak 90% responden menjawab iya, tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Oke, next, yaitu program swadaya. Jadi, sebanyak 72% responden mengetahui ada program swadaya. Jadi, mereka akan oleh TIA Gojek. Lalu, program swadaya, apa sih yang mereka ikuti? Sebanyak 60% responden menjawab wajar, diskon, dan juga cashback. Lalu, apakah mereka sudah merasa program swadaya ini sudah sesuai harapan? Sebanyak 80% responden menjawab, sudah sesuai harapan. Dengan kutipan salah satu driver yang menyatakan, menurut saya, potongan harganya diberikan cukup membantu untuk berhemat. Next, ke. Campaign driver adalah pahlawan yang dibatuh oleh projek. Sebanyak 70% driver atau responden tidak mengetahui campaign tersebut. Dan 90%-nya lagi, sepanyak 90% responden menjawab, perasa belum diperlakukan sebagai pahlawan. Kita ambil salah satu kutipan dari driver. Ini, simbiosis mutualisme masih kurang. Keuntungan lebih banyak diperoleh oleh Gojek. Next, kita move ke sebelah kanan. Gojek menjadi perusahaan yang menarik kecepatan inovasi dan memberikan tambah positif bagi masyarakat luas. Apakah driver juga mendapatkan merasakan efek dari 3 poin tersebut? Sebanyak 41% dan juga 19% tambahan, driver tidak merasakan, atau biasa saja, terhadap 3 poin tersebut. Jadi bisa disembunuhkan, bahwa driver tidak merasakan efek yang dimaksud. Kita masuk ke sentimen analisis data wawancara. Pertanyaan pertama, fasilitas apa saja yang didapatkan sebagai seorang driver didominasi oleh sentimen positif dengan kesimpulan projek memberikan fasilitas berupa helm dan jaket. Tapi fasilitas tersebut tidak gratis. Mainkan harus dibayar secara mandiri. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mengalami pendapatan driver didominasi oleh sentimen positif dan juga kesimpulan faktor rajin dan rating paling mengalami pendapatan. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Fasilitas aposiasi yang disediakan untuk para driver apokas sudah puas, sebanyak 505 responden dengan sentimen positif. Dengan kesimpulan, ada puas karena itu fasilitas utama yang driver butuhkan untuk melakukan pekerjaan. Next, tidak ada mekanisme komplain atau prosedur terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Masih didominasi oleh sentimen positif dengan kesimpulan tersedia mekanisme komplain di aplikasi, email, kantor, dan juga ditampung oleh komunitas. Next, pertanyaan selanjutnya, jika driver diberi fasilitas asuransi pensiun, tetap ada persyaratan tersentuh seperti pendidikan terakhir dan lain-lain. Dengan selisih yang tidak terlalu banyak, sentimen yang ditemukan yalah sentimen positif. Dengan kesimpulan, saya sebagai telepon mengikuti aku peran saja. Jadi terserah apa gojeknya. Lalu, dengan pertanyaan selanjutnya, apakah mereka mengikuti dunjangan asuransi di luar perusahaan dengan sentimen negatif, dengan kesimpulan tidak mengikuti asuransi apapun. Lalu, apakah rating sangat mempengaruhi penghasilan? Dengan sebanyak 595 sentimen positif ditemukan dengan kesimpulan rating mempengaruhi jumlah orderan dari penghasilan driver. Jika mereka tidak mengikuti program sesuatu, apa alasannya? Sebanyak 260 sentimen negatif ditemukan dengan kesimpulan tidak mengikuti program dikarenakan tidak tertarik dan apabila juga manfaatnya. Yang penting, orderan masuk banyak. Next, apakah mereka tahu ketika mereka digambarkan sebagai pengetahuan media sosial? Sebanyak 502 sentimen negatif ditemukan dengan kesimpulan, belum tahu masalah gojek yang menggambarkan driver. Mereka masih belum tahu. Next, gojek menjadi perusahaan yang menarik kecepatan, inovasi, dan tampak positif dari masyarakat luar. Apakah driver merasakan perubahan tersebut atau tampaknya? Sebanyak sentimen negatif ditemukan sebanyak 510 dengan kesimpulan tidak tertekan atau merasakan manfaat yang signifikan oleh program 3-point tersebut. Maksudnya, 5C. Company. Kelebihan, gojek memiliki banyak sekali pencapaian. Memiliki 3 player utama berupa kecepatan inovasi dan tampak sosial. Sedang gojek merupakan perusahaan unicorn dan dekacorn pertama di Indonesia. Dan juga berhasil mengembangkan dan melakukan ekspansi ke berbagai negara Asia Tenggara lainnya. Lalu kekurangan gojek ini tentunya sangat bergantung kepada mitra atau driver. Lalu dari segi aplikasi, aplikasi ini tidak bisa diakses secara offline. Dan juga aplikasi ini sering bermasalah di jam-jam sibuk. Lalu untuk visi memberikan, memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan, serta mencerjahterakan kehidupan tukang gojek di Indonesia. Untuk visi, satu, menjadikan PT Indonesia sebagai jasa transportasi, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai ajuan pelaksanaan, kepatuan, dan tata kelas struktur transportasi yang baik. Meningkatkan kependulian dan tanggung jawab berada peningkuhan sosial, memberikan layanan prima dan solusi bernilai tambah kepada pelanggan. Sikap, cepat, inovatif, berdampak berada sosial. Next. Menurut customer, dengan dominasi laki-laki dan perempuan berusia 18-40 tahun. Dengan range ekonomi, ses B-A. Geografis, orang yang tinggal di kawasan urban dan suburban. Di al-veral, orang yang menggunakan jasa transportasi online dan orang yang memperlukan jasa yang mempermudah kegiatan mereka. Pesikografis, orang yang menyukai kemudahan, mengakai teknologi, menyukai inovasi, dan juga memiliki mobilitas yang cukup padat. Next, ke kolaborator, partner, ber-marger dengan Tokopedia, berkolaborasi dengan artis Korea seperti DPS, berkolaborasi dengan berbagai asuransi, berkolaborasi dengan berbagai pihak keuangan, dengan beberapa perusahaan tertentu, dan juga berkolaborasi dengan PT Komuter Indonesia untuk menghadirkan fitur Go Transit di aplikasi Go Check. Next, ke komputitor, ada Grab dan juga Maxim. Untuk climate, satu Go Check harus membuat perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi semakin canggih, dan mereka harus segera mungkin untuk beradaptasi. Yang betul hasil culture sudah menjadi gaya hidup saat ini, mengakibatkan banyak individu tidak memiliki waktu yang cukup, dan mereka membutuhkan lainnya seperti Go Check. Next, kita ke PESEL. Politik, berbagai kebijakan seperti keputusan, Dirjen, perhubungan tentang tata cara uji di pengendaraan termotor secara online, peraturan Dirjen, perhubungan darat tentang pengesahan bukit luas listipel, peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 23 tahun 2018, peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 12 tahun 2019, keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 348 tahun 2019. PESG ekonomik, satu mengalami kenaikan tarif lainan Ojek online, per 2,25 km berdasarkan data survei Mitra Gorek dan Gokar meningkat sebanyak 24 persen. Tim peneliti dari FEBUB mengumpulkan bahwa Go Check memberikan kontribusi sebesar 1,7 triliun per tahun untuk perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi yang memiliki kontribusi sebesar 60 persen terhadap total pendapatan domestik bruto. Selanjutnya, kontribusi Go Check dan Goto diperkirakan menjadi 1,6 persen dari PBB Indonesia. Lalu selanjutnya, Bank Dunia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 hanya akan sebesar 4,6 persen atau menurun sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun 2018. 82 persen mitra OIMK Go Check menengahalmi peningkatan volume transaksi setelah menjadi mitra Go Check. Next, sosial jumlah pengangguran meningkat setelah pandemi, hasil kualitas yang sudah meningkat, ini menjadi kebiasaan. Pembedaan pandemi, masyarakat memanfaatkan aktivitas jasa antar makanan. pengangguran meningkat, pengangguran menurun, penggunaan internet yang bukan hanya sebagai sekedar sarana komunikasi, maka sudah sangat berkembang. Di tengah kondisi kemacetan, transportasi online merupakan salah satu solusi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya ada teknologikal, pertama transaksi digital mengalami peningkatan setelah pandemi. Next, artinya fitur GPS tracking untuk klien menggunakan posisi driver di mana. Lalu adanya teknologi turis yang membantu untuk transaksi online. Untuk legal, terdapat undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan anggota jalanan. Kita akan masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada Strange. Nah, di sini Gojek menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang masuk daftar 50 companies that change the world versi Machal Fortune dan mendapatkan penghargaan Fortune's favorite. Yang kedua, Gojek memiliki banyak pilihan tawaran layanan yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Ada GoRide, GoCargo, Box, GoFood, GoSend, GoMart, dan GoMet, dan lain-lain. Kemudian, di sini Gojek juga memiliki jaringan driver yang sangat luas, yakni sekitar 2 juta driver lebih. Kemudian, Gojek sendiri memberikan dampak sosial positif kepada banyak alatisan masyarakat, mulai dari menyediakan lapangan perjaan hingga menyediakan layanan yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat. Kemudian, yang kedua ada Witness. Di sini, kelemahannya ada proses order yang tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Pihak perusahaan yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Kemudian, tarif ongkir yang tidak menentu, apalagi di saat jam-jam sibuk untuk wilayah tertentu. Kemudian, masih memiliki celah dalam hal keamanan aplikasi. Kemudian, konsumen belum bisa memilih driver ataupun kendaraan yang akan mereka pesan. Dan yang terakhir, tidak bisa memindah tujuan secara mendadak. Kemudian, di bagian peluangnya, di sini ada pola perilaku dan selera konsumen akan jasa transportasi online yang semakin tinggi. Kemudian, semakin banyak juga orang yang mendapatkan lapangan perjaan melalui Gojek. Memiliki pasar yang cukup potensial untuk berkembang serta akses pasar kepada generasi milenial yang terbuka sangat lebar. Dan yang terakhir, ada segmen pasar yang ada dan tumbuh dengan besar. Kemudian, masuk di bagian ancaman. Di sini, adanya kompetitor baru yang memiliki segmentasi pasar yang sama. Kemudian, kompetitor seringkali memberikan promo yang jauh lebih banyak dan lebih menguntungkan bagi pelanggan sehingga orderan driver Gojek menjadi sepi. Kemudian, yang ketiga, ada tarif ongker dari kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa yang sejenis. Kemudian, adanya gesekan yang terjadi antara objek konvensional yang mengakibatkan terancamnya keselamatan driver Gojek. Kemudian, ada regulasi dari pemerintah mengenai ketenaga kerjaan. Dan kemudian, adanya orderan fiktif. Nah, ini termasuk ancaman bagi Gojek. Dan yang terakhir, ada kesalahpahaman antara customer dengan driver. Jadi, di analisis SOCTOS, yang pertama ada SO. Di sini ada S401, di mana kita akan memaksimalkan jaringan driver Gojek yang luas untuk mengimbangi pelaku konsumen akan kebutuhan transportasi online. Kemudian, ada S6O3, di mana kita menjadikan teknologi digital yang semakin berkembang ini sebagai sarana dalam meningkatkan pelayanan Gojek melalui fitur-fitur yang memudahkan driver dan pelanggan. Kemudian, di bagian W dan O. Di sini ada W3 dan O3, di mana kita mengoptimalkan sistem aktivasi Gojek. Kemudian, ada W8O3, di mana kita bisa menciptakan fitur baru yang dapat menunjang standar pelayanan akan kebutuhan driver dan customer. Di bagian ST, ada S3 dan T6, di mana kita bisa memaksimalkan program-program yang menunjang perlindungan driver. Dan yang terakhir ada WT, di mana ada W4 dan T4 yang bisa memberikan tarif Gojek yang konsisten dan kooperatif. Dan yang terakhir ada W3 plus P1, di mana kita bisa memaksimalkan inovasi baru yang ada untuk meminimalisir permasalahan pada sistem aplikasi yang berujung pada merugikan intradriver. Persona target audience Gojek, yaitu ada Bapak Aji Gunawan, usia 30 tahun, beliau menyukai pekerjaan yang fleksibel dan tidak terikat. Pak Aji merasa sangat dimudahkan dengan adanya teknologi yang terus berkembang saat ini. Pak Aji bekerja sebagai driver Gojek sejak tahun 2020. Beliau biasanya bekerja selama 8-10 jam dalam satu hari dan memiliki pendapatan sebesar Rp3 juta per bulan. Menurut Pak Aji, sistem Gojek saat ini tidak adil dalam membagi orderan antar driver. Selain itu, beliau tidak tertarik dengan program yang dimiliki Gojek karena hanya fokus ke orderan yang beliau terima. Yang kedua, ada Bapak Lukman Cakim, usia 50 tahun. Beliau menjadi driver Gojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Biasanya, beliau bekerja selama 6 jam dalam satu hari dan memiliki penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan. Beliau termasuk orang yang gagal teknologi. Menurut Pak Lukman, sistem bonus Gojek saat ini memberatkan karena harus mengejar target minimal mendapatkan 12 orderan dalam 5 jam agar bisa mendapatkan bonus. Di sini kami menemukan beberapa problem statement. Yang pertama, perusahaan belum menjalankan sistem kemitraan yang dianggap saling menghubungkan bagi mitra driver. Yang kedua, perusahaan belum optimal dalam menarik partisipasi driver terhadap program swadaya. Yang ketiga, program komunikasi perusahaan untuk driver belum tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, kita memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi mitra driver terhadap program apresiasi perusahaan sebanyak 5% dalam satu tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memiliki beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan hubungan komunikasi dengan mitra driver sebanyak 5% dalam 8 bulan, memaksimalkan komunikasi mengenai program swadaya kepada mitra driver sebanyak 5% dalam 7 bulan, selanjutnya, mengoptimalkan program bengkel belajar mitra sebanyak 3% dalam 10 bulan, dan yang terakhir, membangun awareness driver mengenai kempen driver adalah pahlawan. Baik, selanjutnya, mengenai stakeholders Gojek Indonesia. Yang pertama, dari government atau pemerintah, Gojek melakukan kerjasama dengan banyak sekali kementerian di Indonesia. Contohnya adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kementerian Kooperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya, ada dari community atau komunitas. Di sini ada beberapa komunitas resmi, yaitu seperti komunitas mitra juara Gojek, Gojek Jabodetabek, Gojek Surabaya, Gojek Bandung, Gojek Medan, Gojek Samarinda, dan berbagai macam komunitas Gojek yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk rana akademik, Gojek kerjasama dengan Kampus Merdeka. Selanjutnya, untuk rana business, yang pertama, Gojek melakukan banyak sekali kolaborasi dengan perusahaan lainnya, seperti berkolaborasi dengan Tokopedia dan Menjadi Gotoh, berkolaborasi dengan brand ambasador untuk beberapa event, berkolaborasi dengan beberapa ansuransi seperti Alliance dan BPJS Ketenaga Kerjaan, berkolaborasi dengan berbagai pihak keuangan seperti BNI, BSI, Vedia, dan DTN, berkolaborasi dengan beberapa perusahaan seperti Petri Astra Huda Motor, Optik Melawai, Pasar Polis, Alphamart Rumah, Ramayana, dan berbagai macam perusahaan lainnya. Selanjutnya, berkolaborasi juga dengan PT Kereta Api Komuter Indonesia, menghadirkan fitur GoTranship di aplikasi Gojek, dan yang terakhir, berkolaborasi dengan Alphamart dalam menunjang program suadaya. Nah, selanjutnya, di sini ada dalam rana investor, ada beberapa investor dari Gojek Indonesia berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, yaitu dari perusahaan Tanah Secholding, Google, Telkomsel, KK Ergo Investment, Petri Astra International, Adia, Alibaba Group, BlackRock, Capital Group, DSD, Facebook, Jirikom, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provided, Secura Capital, Softbank, Vision Fund, One, Tension, Visa, dan Worldbook Inches. Positioning Gojek menjadi perusahaan yang menghargai kecepatan, inovasi, memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. KMSC yang dimiliki oleh Gojek adalah si pembawa perusahaan. Si pembawa. KMSC yang dimiliki oleh Gojek adalah si pembawa perubahan. Tagline yang dimiliki Gojek adalah Pasti Ada Jalan. Untuk Strategi Awareness, yaitu membuat Mitra Driver mengetahui dan memahami segala macam apresiasi yang telah disediakan perusahaan untuk Mitra Driver. Untuk taktiknya, yang pertama yaitu mengirimkan notifikasi mengenai informasi umum mengenai program-program kesejahteraan dari Gojek melalui email perusahaan. Taktik yang kedua, yaitu post konten informasi program kesejahteraan perusahaan di sosial media resmi khusus untuk driver Gojek di Instagram maupun di Facebook. Outcome-nya yaitu Driver Awareness mengenai program Gojek serta Driver Knowledge. Untuk Strategi Interest, yaitu membuat Mitra Driver tertarik untuk mulai mencari tahu dan mengenal lebih dalam mengenai program-program perusahaan yang dapat menunjang kesejahteraan mereka. Taktiknya yang pertama, yaitu membuat iklan mengenai program swadaya yang dikemas dengan tema manfaat program swadaya untuk driver melalui Videotron. Untuk taktik yang kedua, yaitu memasang iklan di media sosial mengenai program beasiswa untuk anak Mitra Driver melalui Youtube, Instagram, serta Facebook. Outcome-nya yaitu Driver Knowledge serta Driver Interest. Untuk Strategi Desire, yaitu membuat Mitra Driver memiliki rasa ingin mengikuti dan mengambil manfaat dari program-program kesejahteraan dari perusahaan. Untuk taktik yang pertama, yaitu mengadakan campaign berupa video review yang berisi ungkapan dari sebuah keluarga driver Gojek yang mendapat banyak manfaat selama mengikuti program swadaya melalui Instagram dan Facebook. Taktik yang kedua, yaitu membuat video mengenai resiko driver sebagai pekerjaan jalan raya yang sangat terbantu dengan adanya layanan BPJS yang dijembatani oleh perusahaan melalui Instagram, Youtube, dan Facebook. Outcome-nya yaitu driver mencari tahu lebih banyak mengenai program dari Gojek. Untuk Strategi Memory, yaitu membuat driver mengingat Gojek sebagai perusahaan yang menghargai kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Taktiknya yang pertama, yaitu membuat video apresiasi yang berisi ucapan terima kasih dari customer atas pelayanan driver melalui Youtube, Instagram, Facebook. Taktik yang kedua, yaitu interaktif dalam melayani keluhan, kritik, dan saran dari mitra driver melalui email perusahaan. Outcome-nya yaitu public engagement. Untuk Strategi Action, yaitu membuat seluruh mitra driver mau mengikuti program-program kesejahteraan perusahaan, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan secara merata oleh mitra driver. Untuk taktik yang pertama, yaitu mengadakan kempen berupa ajakan dari rekan sesama driver untuk saling posting pengalaman selama mengikuti program suadaya di akun sosmed pribadi melalui Instagram dan Facebook. Taktik yang kedua, yaitu memberikan notifikasi aplikasi dan email kepada driver mengenai ajakan bergabung program yang telah disediakan oleh Gojek melalui aplikasi driver dan email perusahaan. Taktik yang ketiga, yaitu mengadakan workshop mengenai program kesejahteraan Gojek yang sekaligus mempersuatif driver untuk langsung bergabung dengan program melalui komputer komunitas. Outcome-nya yaitu driver partisipan serta driver action. Kami membuat 8 program komunikasi untuk menyelesaikan problem yang ada. Nah, yang pertama, ada program call center gratis. Program ini ada karena adanya keluhan dari para driver yang mereka ini dikenai pungutan hingga 25 ribu per 5 menit untuk setiap aduan. Maka, kali ini perusahaan menyediakan layanan call center selama 9 jam perharinya. Di sini, driver bisa melakukan aduan serta menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan tanpa dibungut biaya speserpun. Sehingga program ini akan memudahkan driver dalam berkomunikasi dengan perusahaan. Dan perusahaan sendiri pun akan aware mengenai problem yang dialami oleh mitra drivernya. Tentu, selain meningkatkan jalanan komunikasi, hal ini juga akan menjadi sarana dalam perbaikan kesejahteraan driver. Kemudian, yang kedua, ada program Bengkel Belajar Mitra Gojek. Nah, di sini, kami berusaha mengadakan kembali program Bengkel Mitra Gojek yang sebelumnya pernah ada. Dalam program ini, kami memaksimalkan dalam memberikan pengetahuan baru serta insight-insight yang berguna untuk kesiapan para driver dalam menghadapi kemungkinan permasalahan saat bekerja. Tentunya, hal ini dilakukan perusahaan guna meningkatkan perlindungan terhadap mitra. Mitra tentu akan merasa dihargai dan diproteksi keselamatannya sewaktu bekerja. Nah, kemudian program kita yang ketiga ada program Iklan Keluarga Bisa Karena Suadaya. Iklan layanan program ini dikemas dengan konsep menyentuh bertemakan keluarga. Memiliki inti cerita sebuah keluarga driver project yang perekonomianya sangat terbantu dengan adanya program suadaya. Mulai dari banyaknya diskon belanja di Alfamart hingga murahnya top-up pulsa dan kuota. Di dalam program ini kami juga ingin menekankan bahwa driver ini sebenarnya bisa mendapat keuntungan di luar dari pemasukan mereka sebagai driver gojek sehingga mereka harus memanfaatkan program suadaya ini untuk bisa merasakan kesejahteraan yang lebih dan kesejahteraan yang tentunya merata. Kemudian berlanjut ke program keempat kami. Nah, di sini kami memiliki program untuk membuat sosial media resmi khusus bagi mitra driver terutama media sosial Instagram dan juga Facebook. Media ini dibuat untuk mempublikasikan program-program perusahaan yang ditujukan kepada driver. Tentu ini berguna untuk mengurangi distraksi oleh informasi-informasi lain di luar kepentingan driver sehingga poin utama yang ingin disampaikan oleh perusahaan mengenai sebuah program atau info penting lainnya akan tersampaikan akan terdeliverikan secara optimal kepada driver. Kemudian program kami yang kelima yaitu membuat video tutorial mendaftar program Swadaya Gojek serta keterangan benefits-nya. Hal ini guna memudahkan driver yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran dan terhalang keterbatasan ini skill penggunaan teknologi yang masih minim yang akan memudahkan driver untuk mendaftar. Informasi keuntungan dari Swadaya Gojek juga akan membuat para driver merasa rugi jika harus melewatkan tawaran program yang tentunya akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan mereka. berlanjut ke program yang keenam kita ada campaign sejahtera bersama Swadaya. Nah dalam program kali ini campaign ini yaitu membuat video berisi review dan pengalaman positif dari driver yang sudah memanfaatkan adanya Swadaya. Driver ini juga akan mengajak rekan sesama drivernya untuk juga memposting pengalaman mereka selama mendaftar Swadaya di sosial media pribadi. Nah tentunya ini akan membangun interest dan juga awareness dari program itu dan tentunya akan berdampak pada meningkatnya partisipan para driver untuk mendaftar di program Swadaya dan program kesejahteraan lainnya. Lalu yang ketujuh ada program apresiasi melalui kasih jempol dimana program ini didedikasikan sebagai bentuk terima kasih untuk mengapresiasi driver. Program ini dibuat dengan mengunggah kisah perjuangan driver di sosial media sebagai bentuk menghargai serta sarana untuk memotivasi driver lainnya. Driver akan merasa dihargai dan ini juga sebagai bentuk nyata pengakuan bahwa driver merupakan ujung tombak dan merupakan pahlawan dari perusahaan Gojek itu sendiri. Kemudian program kita yang kedelapan adalah program Unspoken Feelings dimana akan ada video ucapan terima kasih yang tulus dari para customer untuk para driver yang telah membantu kegiatan mereka sehari-harinya. Video akan dipublikasi di media sosial dan juga di videotron yang ada di lampu merah jalanan yang sering macet dan juga pangkalan driver di 5 titik kota besar di Indonesia. Dengan adanya program ini driver akan merasa dihargai dan tahu seberapa penting pekerjaan mereka untuk orang lain. Ini juga sebagai sarana memperbaiki jalanan komunikasi antara customer dan juga driver. Next. Kemudian di program kali ini kita membuat dua hashtag sebagai alat berhasilan dari program yang telah kami rancang yaitu ada dua yang pertama ada hashtag yuk daftar swadaya gojek dan juga hashtag bersama gojek sejahtera. Next. Kemudian lanjut ke peso di bagian paid gojek sudah memasang iklan televisi kemudian juga social media ads di platform instagram tiktok youtube gojek 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 menggunakan search engines marketing gojek juga bekerja sama dengan brand ambasador dan beberapa tahun terakhir ini gojek menjadi sponsorship moto jibi mandalika 2022 dan balik united untuk musim 2022 2023 nah di bagian earned perusahaan cukup diuntungkan dengan adanya review dari customer dan mitra gojek di social media seperti instagram tiktok youtube twitter dan juga facebook kemudian juga dari influencer relation dan tentunya juga review dari fans-fans brand ambasador gojek kemudian gojek juga mendistribusikan dan membagikan konten mereka melalui media sosial seperti instagram yaitu ad gojek indonesia ad gojek promo ad live it gojek ad gofood indonesia dan ad gofood partner kemudian ada juga di tiktok yaitu ad gojek indonesia di youtube ada akun resmi gojek indonesia kemudian di facebook ada ad gojek indonesia dan yang terakhir di twitter yaitu ada akun ad gojek indonesia dan ad gojek beach nah perusahaan juga memiliki own media yang juga dijadikan sebagai media marketing seperti aplikasi gojek kemudian website resmi dan juga blog resmi milik perusahaan gojek indonesia untuk kpa program yang pertama yaitu call center gratis untuk mitra driver indikatornya driver yang melakukan aduan menggunakan layanan call center unit jumlah panggilan masuk targetnya yaitu 1000 panggilan masuk untuk program yang kedua video tutorial mendaftar program swadaya dan video keterangan benefit mengikuti program swadaya indikatornya pendaftar program swadaya unit pengukurannya viewers dan komen targetnya 100.000 viewers dan 5.000 komen untuk program yang ketiga yaitu iklan keluarga bisa karena swadaya indikatornya peningkatan peminat program swadaya unit pengukurannya viewers like share dan komen targetnya 100.000 viewers 50.000 like 10.000 share dan 5.000 komen untuk program yang keempat yaitu apresiasi driver aktif dan memuaskan melalui kerasi jempol indikatornya peningkatan produktivitas driver unit pengukurannya peningkatan level akun driver targetnya yaitu 2% per tahun untuk program yang kelima yaitu unspoken feeling indikatornya peningkatan produktivitas driver unit pengukurannya jumlah driver yang mengalami kenaikan kenaikan rating targetnya 50.000 driver gojek program yang keenam campaign mengenai review pengguna program swadaya gojek indikatornya peningkatan pendaftaran program swadaya unit pengukurannya partisipan yang membagikan review tentang manfaat program swadaya untuk mereka targetnya 1.000 partisipan program yang ketujuh membuat media sosial khusus untuk driver gojek indikatornya peningkatan jumlah followers unit pengukurannya followers targetnya 200.000 followers untuk program yang kecelapan mengadakan kembali bengkel belajar mitra gojek indikatornya driver gojek yang mengikuti dan pengukurannya jumlah driver yang mengikuti targetnya yaitu 200.000 driver gojek untuk media planning yang pertama ada instagram kontennya yaitu berisi tentang yang pertama post video review keluarga driver yang merasakan manfaat dari program swadaya waktu posting 1 kali dalam 1 bulan konten yang kedua post video apresiasi ucapan terima kasih dari customer untuk driver waktu posting 1 kali dalam 1 bulan yang ketiga post video yang mengembarkan peran program swadaya dalam membantu perekonomian keluarga driver waktu posting 1 kali dalam 1 bulan yang keempat post konten informasi program kesejahteraan perusahaan di sosial media resmi khusus untuk driver gojek waktu posting 2 kali dalam 1 bulan selanjutnya memasang iklan di media sosial mengenai program beasiswa untuk anak mitra driver waktu posting 1 kali dalam 1 bulan membuat video mengenai resiko driver sebagai pekerja di jalan waktu posting 2 kali dalam 1 bulan serta mengadakan kempen berupa ajakan dari rekan sesama driver untuk saling posting pengalaman selama mengikuti program swadaya waktu postingnya 1 kali dalam 1 bulan untuk media pening yang kedua yaitu ada youtube kontennya yaitu berisi tentang yang pertama post video yang membarkan peran program swadaya dalam membantu perekonomian keluarga driver waktu postingnya 1 kali dalam 1 bulan yang kedua post video apresiasi ucapan terima kasih dari customer untuk driver waktu posting 1 kali dalam 1 bulan yang ketiga post video review keluarga driver yang merasakan manfaat dari program swadaya waktu posting 1 kali dalam 1 bulan post konten informasi program kesejahteraan perusahaan di sosial media resmi khusus untuk driver gojek waktu posting 2 kali dalam 1 bulan dan yang terakhir memasang iklan di media sosial mengenai program beasiswa untuk anak mitra driver waktu posting 1 kali dalam 1 bulan media planning yang ketiga yaitu ada facebook kontennya yaitu berisi tentang yang pertama post video yang menggambarkan peran program swadaya dalam membantu perekonomian keluarga driver waktu posting 1 kali dalam 1 bulan post video apresiasi ucapan terima kasih dari customer untuk driver 1 kali dalam 1 bulan post video review keluarga driver yang merasakan manfaat dari program swadaya 1 kali dalam 1 bulan post konten informasi program kesejahteraan perusahaan di sosial media resmi khusus untuk driver gojek 2 kali dalam 1 bulan memasang iklan di media sosial mengenai program beasiswa untuk anak mitra driver 1 kali dalam 1 bulan serta mengadakan kempen berupa ajakan dari rekan sesama driver untuk saling posting pengalaman selama mengikuti program swadaya dalam waktu posting 1 kali dalam 1 bulan untuk media planning selanjutnya yaitu aplikasi mitra driver untuk konten yang pertama yaitu notifikasi informasi umum program swadaya waktu posting 2 kali di setiap program sedang tersedia notifikasi ajakan bergabung bersama program swadaya 2 kali di setiap program sedang tersedia notifikasi informasi umum program swadaya waktu posting 2 kali di setiap program sedang tersedia serta notifikasi ajakan bergabung bersama program swadaya 2 kali di setiap program tersedia untuk media planning selanjutnya yaitu ada email kontennya yaitu notifikasi informasi umum program swadaya dalam waktu posting 2 kali di setiap program sedang tersedia serta notifikasi ajakan bergabung bersama program swadaya 2 kali di setiap program sedang tersedia Selanjutnya adalah timeline Pada program menyediakan layanan call center gratis untuk mitra driver akan diadakan dari bulan Januari hingga Desember di tahun 2023 kemudian mengadakan kembali bengkel belajar mitra Gojek yang akan diselenggarakan pada bulan Maret, Juni, September dan juga Desember iklan keluarga bisa karena swadaya akan dilaksanakan pada bulan Mei dan juga membuat media sosial khusus untuk driver Gojek yang akan diselenggarakan pada bulan Januari hingga Desember video tutorial mendaftar dan benefit mengikuti program swadaya yang akan dilaksanakan pada bulan Januari kemudian kempen mengenai review pengguna program swadaya Gojek yang akan dilaksanakan pada bulan Juli selanjutnya video apresiasi driver aktif dan memuaskan melalui hashtag kasih jempol yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan juga yang terakhir unspoken feelings yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober selanjutnya adalah domino effect pelayanan call center gratis bagi mitra driver dilakukan untuk mempermudah mitra driver dalam melakukan aduan kepada pihak Gojek hal ini dapat meringankan driver jika mereka memiliki masalah dan ingin melaporkan kepada pihak Gojek tanpa khawatir biaya yang harus mereka keluarkan selanjutnya pengadaan program ulang bengkel belajar mitra yang bertujuan untuk mempersiapkan mitra dalam menghadapi segala kemungkinan kejadian yang ada di lapangan kerja dengan bekal pengetahuan dan lainnya sehingga akan meningkatkan pelindungan perusahaan akan keselamatan driver dan membuat mitra merasa dihargai program yang ketiga ada iklan keluarga bisa karena swadaya dilakukan untuk meningkatkan awareness driver mengenai program swadaya Gojek dan yang keempat membuat media sosial khusus untuk driver Gojek dilakukan untuk mempermudah driver mengetahui program yang ada di Gojek hal itu akan memudahkan driver Gojek dalam mencari informasi selanjutnya video tutorial mendaftar program swadaya dan video keterangan benefit mengikuti program swadaya dilakukan untuk mempermudah driver dalam mendaftar program swadaya serta membuat driver tidak ingin melewatkan manfaat yang ada di dalam program swadaya sehingga hal itu akan membuat mitra driver akan mengikuti program tersebut yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka yang selanjutnya kempen sejahtera bersama swadaya yang berisi review pengguna program swadaya Gojek dilakukan untuk menarik perhatian driver yang belum memanfaatkan program swadaya Gojek dimana hal itu akan membuat semakin banyak driver yang yakin untuk mengikuti dan memanfaatkan program swadaya Gojek dan selanjutnya apresiasi driver melalui hashtag kasih jempol dilakukan untuk mengapresiasi driver yang sudah bekerja geras dimana hal itu driver akan termotivasi dalam bekerja lebih produktif dan yang terakhir unspoken feelings dilakukan agar driver merasa dihargai dan mengerti arti pentingnya pekerjaan mereka sehingga hal itu akan meningkatkan keaktifan akun driver dan membuat akun mereka mudah mendapatkan orderan yang banyak selanjutnya adalah risk management program call center gratis dengan possible krisisnya banyak driver melakukan komplain fiktif dan krisis handlingnya melakukan cross check dengan meminta penyertaan ID driver dan selanjutnya bengkel belajar mitra Gojek dengan possible krisis banyaknya driver yang tidak tertarik untuk ikut dengan adanya itu maka krisis handlingnya adalah menginformasikan manfaat yang didapat ketika mengikuti program bengkel belajar mitra Gojek yang selanjutnya iklan keluarga bisa karena swadaya dengan possible krisis iklan muncul di akun yang tidak sesuai dengan target video dengan krisis handlingnya mengupload video yang diiklankan ke media sosial Gojek seperti Instagram dan juga Youtube selanjutnya membuat media sosial khusus untuk driver Gojek dengan possible krisis driver tidak membuka dan tidak mengikuti media sosial tersebut dan krisis handlingnya notifikasi di aplikasi dengan menyantumkan link yang menuju ke postingan selanjutnya video tutorial mendaftar dan benefit program swadaya dengan krisis handling tidak banyak driver yang menonton video dan krisis handlingnya selalu menampilkan video di home utama aplikasi selanjutnya ada program keimpin sejahtera bersama swadaya dengan possible krisis banyaknya driver yang tidak tertarik untuk ikut dan krisis handlingnya adalah menginformasikan manfaat yang didapatkan ketika mengikuti program bengkel belajar mitra Gojek selanjutnya apresiasi driver melalui hashtag kasih jempol dengan possible krisis driver tidak merasakan dampak yang signifikan dan krisis handling memberikan reward kepada driver yang terpilih menjadi edisi hashtag kasih jempol pada bulan yang bersangkutan dan yang terakhir ada unspoken feelings dengan possible krisis pesan dari video yang ditampilkan melalui video tron kurang maksimal karena hanya dilihat segelas oleh driver dan krisis handlingnya video juga dibagikan ke media sosial agar driver bisa menontonnya sewaktu-waktu selamat menikmati selamat menikmati